Assalamualaikum teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas settingan equalizer untuk vokal, utamanya penggunaan di dalam masjid, di tempat ibadah, gereja, dan lain sebagainya. Intinya, untuk mikrofon yang digunakan oleh manusia, bukan instrumen ya. Terus kalau diimplementasikan untuk musik, apakah bisa? Bisa juga. Nanti teman-teman tinggal improve sedikit aja. Jadi, sebetulnya ini adalah template awal untuk kita mulai membuat bentuk suara yang pas. Oke, langsung aja kita masuk ke caranya. Nggak usah panjang lebar. Jadi, di sini saya menggunakan trik standar yang digunakan oleh internasional, terutama oleh produser-produser musik. Emang sama, mas? Sama. Jadi, teman-teman, kalau kita belajar akustik ruangan, namanya akustik itu, impact-nya adalah frekuensi itu-itu aja. Jadi, sama. Kita meng-EQ untuk rekaman, ataupun meng-EQ untuk masjid. Bedanya, besarannya yang kita mainkan. Nanti kita bisa improvisasi tergantung dengan kondisi akustik ruangan di masing-masing tempat. Oke, kita mulai trik pertamanya. Jadi, teman-teman, untuk meng-EQ, teman-teman harus tahu mana yang digunakan, mana yang tidak digunakan. Contohnya seperti apa, mas? Contohnya seperti ini. Frekuensi ini saya naikkan. Saya turunkan. Tidak ada efeknya sama sekali terhadap suara saya. Satu, dua, tes satu, dua. Satu, dua, tes satu, dua. Tidak ada efeknya sama sekali, maka ini buang. Kuncinya itu ya. Kalau tidak ada manfaatnya, buang. Agar suatu saat ini tidak menjadi masalah untuk tata suara kita. Misalkan ada kipas angin, niup mikrofon, terjadi suara gerubuk-gerubuk-gerubuk. Frekuensi itu tidak akan menjadi masalah karena frekuensinya sudah kita buang. Jadi suara gerubuk-gerubuk, plosif, kipas angin, niup, mikrofon, itu di area rumble. Teman-teman bisa lihat cheat sheet yang ada di bawah, EQ cheat sheet. Itu vokal rumble antara 20 sampai dengan 80 hertz. Jadi antara 20 sampai dengan 80 ini bisa kita matikan. Tapi teman-teman, tes dulu. Nah, ini suara saya mengempes ketika saya matikan frekuensi ini. Ini hati-hati. Jadi kita satu-satu dulu. Nah, ini agak ada pengaruhnya. Jadi kita buat begini. Set, terus naik. Mati, 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 mati. Agak angkat. Kemudian di sini tetap. Jadi 60, tidak kita bunuh. Dan 80. Kita dengerin ya. Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Nah, ada efeknya. Kalau ada efeknya, teman-teman hati-hati mengkatnya. Jadi ini bisa kita buat seperti ini. Seperti tangga gitu ya. Seret. Nah, sekarang suaranya seperti ini. Yuk kita bypass. Bedanya apa? Ini kalau tidak pakai EQ. Ini kalau pakai EQ. Jadi teman-teman, saat teman-teman pakai EQ dan tidak pakai EQ itu harus ada bedanya. Kalau lagi tidak pakai EQ, maaf ada alarm. Kalau lagi tidak ada EQ, suaranya pastinya lebih tipis, lebih pelan. Ketika kita pakai EQ, suaranya menjadi lebih tebal, lebih kencang, sedikit. Karena apa? Karena EQ juga memiliki preamp. Jadi EQ memiliki rangkaian penguat lagi. Jadi harusnya equalizer itu memboosting sinyal. Kalau kemarin teman-teman ada yang nanya, Mas saya pakai EQ, suaranya kok jadi pelan? Berarti EQ-nya bermasalah teman-teman. Oh gitu ya. Terus Mas pakai EQ apa? Ini saya pakai EQ crash 231. Teman-teman, kalau tertarik, link pembeliannya ada di bawah sini. Oke, kita sudah membunuh frekuensi low yang tidak berguna untuk vokal. Sekali lagi, ini untuk vokal. Utamanya di tempat ibadah. Ini tidak berguna. Jadi kalau aplikasinya untuk kutbah, ceramah, untuk talk show, maka EQ-nya seperti ini. Untuk nyanyi, apa namanya, acapella, paduan suara, sama. Sekarang kita lanjut ke part nomor 2, core vocal frequency. Jadi suara vokal itu paling banyak berkumpul di area 100 sampai dengan 300. Antara 100 sampai dengan 300. Makanya di sini rentangnya diperbanyak. Kenapa? Karena area ini adalah kental banget dengan vokal ya. Kalau saya boosting. Test, 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 test. Test, 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 test. Langsung kempes. Test, 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 test. Langsung keangkat vokalnya. Ini adalah core vocal. Jadi kalau teman-teman pengen suaranya lebih tebal, lebih menonjol, lebih jelas, maka core vocal-nya ini boleh teman-teman angkat. Selama ingat, ini bergantung banget kepada, bergantung sekali kepada resonansi ruangan. Ada area yang kita tidak perlu memboosting ini, suaranya sudah kencang. Kenapa? Karena ruangannya sudah beresonansi dengan suara speaker. Sehingga suaranya menebal. Nah, ini teman-teman eksperimen. Dikencengin atau enggak. Lihat respon dari speakernya. Apakah dia feedback? Kalau enggak feedback, teman-teman boleh angkat. Untuk yang diangkat, yang frekuensi mana, mas? Kita dengerin. Test, 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 test. Nah, 100 ini menambahkan nuansa ngebas. Maskulin. Test, 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 test. 125 juga. Test, 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 test. Ini juga. Test, 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 test. Ini juga. Nah, 250 ini menambahkan cempreng. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini 125, 160 agak diangkat sedikit 125, 160 Sebetulnya frekuensi vokal kita itu enak gitu Enak ke bass tebal itu di 180 Jadi teman-teman bisa buat seperti ini 125, 160 angkat sedikit 200, 200 gak perlu diangkat Karena nanti dia akan beresonansi dengan ruangan teman-teman Ini area 200 sampai 500 nanti menjadi catatan khusus ya Menjadi catatan khusus Oke, 100, 100 ini tidak perlu banyak-banyak di boost Tetap di 0 aja 125 agak diangkat boleh 125 ini menambahkan nuansa maskulin tebal untuk suara laki-laki 160, tes, 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 ini juga Ini lebih enak lagi, 160 Jadi dua ini boleh kita angkat sedikit ya Boleh kita angkat sedikit, sedikit aja Oke, sekarang kita masuk ke frekuensi yang selalu bikin masalah ya Frekuensi yang selalu bikin masalah ini Biasanya menimbulkan feedback Kalau nggak bikin suaranya menjadi cempreng Nggak enak ya Ini berlaku umum dimanapun aplikasinya untuk suara manusia Untuk vokal ya Mau di masjid, di gereja, mau di tempat pariwisata Mau di mal Mau di panggung studio Mau di panggung musik, orkest musik, dan lain sebagainya Ini harus teman-teman garis bawahi frekuensi 300 sampai dengan 600 300 sampai dengan 600 ini frekuensi yang berbahaya kalau diangkat Kita dengerin Tes, 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 wih, 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 nggak enak sekali Kalau diturunin, tes, tes, tes Menjadi dull gitu ya Menjadi tidak natural Oke, ini harus hati-hati dimainkan Untuk aplikasi di masjid teman-teman Ini 300 ini biasanya selalu dikurangi Karena frekuensi 300 ini rentan banget feedback Karena speaker toa dan amplifier toa itu Dia agak dominan di frekuensi ini Jadi ini teman-teman agak turunin Tes, 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 tes Kemudian 250 ini tidak terlalu banyak efeknya Ini teman-teman biarkan di 0, kemudian 400 Nah, 400, 500, 600, 400 Ini teman-teman turunin juga Karena dia menambahkan boxiness Suara ada di dalam kotak gitu ya Jadi suara saya terdengar seperti di dalam kotak Kalau ini dikuatkan Ini kita dorong sedikit ke bawah Kemudian 500 juga sama Ini menyebabkan frekuensi-frekuensi yang nggak enak 600, 600 Ini sebetulnya opsional Teman-teman bisa turunin, bisa nggak Jadi intinya yang 300 sampai dengan 500 Itu teman-teman boleh kurangi sedikit-sedikit Karena apa? Karena ini beresonansi banget dengan ruangan Frekuensi ini sangat kuat ya Frekuensi ini sangat kuat dan beresonansi dengan ruangan Terus, mas ini kalau saya improve Biar agak alus gitu Biar grafiknya Lengkungannya benar-benar smooth Boleh Itu improvisasi teman-teman Yang penting teman-teman Tahu kuncinya yang mana harus diangkat Yang mana harus diturunin ya Ini mau teman-teman Alusin grafiknya Atau mau Apa adanya Patah-patah juga nggak ada masalah Yang penting teman-teman tahu Mana yang harus dikat Mana yang harus diangkat Oke, ini sudah kita roll off Kemudian 125, 160 kita boost 200, 250 biarkan 315 kita cut 400 kita cut Sedikit 500 Ini saya cut Sedikit sekali Kemudian 600 Biarkan Sekarang kita masuk ke area Yang ini 600, 800 Ini kalau kita turunin Seperti ini suaranya Kalau kita naikin Seperti ini suaranya Kalau kita turunin Kita kehilangan Sedikit clarity Kalau 800 Ini Jadi Cempreng seperti ini Ini Boleh teman-teman Biarkan Nanti kalau Dia menyebabkan feedback Boleh teman-teman Turunkan Ini tidak terlalu Apa ya Menambah Sweet spot Menambah titik enaknya Untuk suara Jadi Biarin aja 600 sampai 800 Sekarang kita masuk ke Mid rain bite Jadi Suara mid Yang benar-benar Menggigit Yang nusuk Itu ada di 1 sampai dengan 4 kilohertz Ini rentangnya Panjang banget Dan biasanya Rentang yang panjang ini Adalah Area yang Akan ada feedback Biasanya di 1300 1200 1700 Ini akan Menimbulkan feedback Ini kalau saya angkat Tes Nah Ini akan Sangat Beresonansi Dengan speaker Corong Ini teman-teman Boleh turunkan Seperti ini Boleh teman-teman Turunkan Tapi jangan terlalu Habis Karena nanti Kehilangan Calarity Teman-teman akan Kehilangan Detail suara Teman-teman sendiri Oke ya Ini sedikit Dikurangi 1 kilohertz Gimana mas 1 kilohertz Ini adalah Core Teman-teman Kalau kurangi Akan kehilangan Detail suara Jadi ini Biarkan Yang perlu teman-teman Cut adalah 1300 Atau 1250 1,25 Ini boleh teman-teman Potong Ini kalau diangkat Jadi gak enak Kalau diturunin Jadi Lebih empuk ya Biasanya saya Area segini ya Ini nanti aman Dari feedback ya Kemudian 1600 Ini juga Berresonansi Dengan speaker Toa Jadi ini Teman-teman sedikit Turunin Itu ya Titik Feedback Ada di Dua ini Kunci utama Nanti bisa Bergeser Tergantung Ruangan ya Frekuensi itu Berresonansinya Bisa bergeser Tergantung Ruangannya Seperti apa Akustik ruangannya Tapi Kuncinya teman-teman Udah pegang Jadi Kalau udah ngeliat Equalizer Oh ini Yang dimainkan Udah tau Angka-angka Yang dimainkan Udah tau Lanjutnya Ini sampai 4 kHz Ini adalah Mid range Yang membuat Suara kita Menjadi detail Jelas Tes Tes Nah ini Suara kita Menjadi jelas Jadi Suara manusia itu Sangat butuh Frekuensi tinggi Jadi Kenapa Kenapa Saya selalu Mengidamkan Mendabakan Suara Kerenyes Karena Suara Kerenyes Itu Adalah Core Vokal Jadi Kalau gak ada Kerenyes Vokalnya Itu Tidak Memiliki Tenaga Nah Masalahnya Disini Area 1-4 Ini area Yang sedikit Menggigit Jadi teman-teman Harus hati-hati Mana yang diangkat Tes Tes Jangan Tes Tes Jangan Tes Tes Oke Tes Tes Oke Jadi 3000 Sampai 4000 Ini enak Kalau kita angkat Tes 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 Kalau diturunin Kita kehilangan Detail suara Lumayan Lumayan banyak yang hilang ya Tes 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 Nah Yang mana yang perlu diangkat Tes 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 Nah Ini bisa kita angkat Yang 3000 4000 Kalau diangkat Gimana Mas Boleh Tapi hati-hati Perhatikan speaker ya Kemudian Area Yang membuat Suara S Menjadi tajam Kesimpulannya Gimana Mas Yang diangkat Yang mana 4000 Boleh 3000 Boleh Untuk Mendapatkan Gigitan suara Ini saya angkat Sedikit saja Di 3000 3,15 Sedikit saja Sedikit Kemudian Ada area Yang Kalau kita ngomong Huruf S Itu menjadi Tajam Itu areanya Namanya area Sibilance Sibilance itu Berkisar Di 5 Sampai 6000 S S S S nya menjadi Tajam S S S S S nya menjadi Dule Tidak tajam S S Menjadi tajam Di telinga ya S nya Suara S Maka Area ini Bisa kita turunkan S 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 6300 Ini kita turunin 6300 Ini juga Bisa menyebabkan Feedback Kalau teman-teman Menggunakan speaker Yang twitternya itu Lumayan Kencang ya S S S S S S S Nah ini kita bisa turunkan Tapi nanti suara kerenyes nya hilang mas Suara kerenyes bukan dari sini ya Bukan dari 6000 Suara kerenyes ya Oke Kita sudah Setengah jalan Setengah jalan Udah sampai 6300 Sekarang 8000 Sampai 20000 Itu gimana mas Teman-teman Suara kerenyes Atau suara air Air Suara udara Suara desah Jadi Kalau bahasa Arabnya Hamas Suara hamas itu Ada di frekuensi air Frekuensi Kalau kita ngomong Serak-serak basah Itu adalah Suara Udara Yang Meniup Yang berhembus Dari rongga Mulut kita Dan kalau tertangkap Di mikrofon Itu menjadi suaranya Kerenyes Kerenyes nya itu karena Frekuensi air tadi Udara tadi ya Udara tadi Kalau bergesekan dengan rongga Mulut kita Rongga 2012 Test test Est Test 21 enak Test 16 Juga lumayan Tapi udah Udah mulai gak kedengeran Di telinga saya Test 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 T20 Sudah mulai Tidak terdengar Jadi manusia itu umumnya tidak terlalu bisa mendengarkan frekuensi 20 ke atas jadi makanya pas kita boosting di 16 pun suara R itu tidak muncul tapi R itu kuat di 10 dan 12 kHz jadi kalau teman-teman mau kerenyesnya mantep ya ini yang dimainkan nanti tergantung speaker teman-teman ya apakah dia terlalu triple atau enggak ini teman-teman boleh angkat ya 10 ataupun 12 kHz 12 kHz nuansanya seperti ini 10 kHz nuansanya seperti ini biasanya saya boosting yang menonjol duluan 10 ini kita boosting kemudian 12 kHz ini kita boosting sedikit ini udah enak banget settingannya sekarang kita bandingkan tanpa equalizer suaranya seperti ini dengan equalizer suaranya menjadi seperti ini wih kerenyes kerenyes kriuk kriuk ya terus ada tombol lock cut ini perlu ditekan atau enggak mas tombol lock cut ini perlu teman-teman tekan kalau teman-teman pakai mikrofon kondenser yang apa kalau ketiup bibir atau kena kipas angin gerubuk-gerubuk ini teman-teman tekan lock cut jadi dia agak menghilangkan frekuensi bass ya kekurangannya tombol lockout kalau ditekan dia akan sedikit menghilangkan frekuensi bass karena dia motongnya di area sini dipotong habis ya satu block ini dipotong habis oleh lockout kalau teman-teman tidak menggunakan speaker yang ngebass banget boleh tekan tombol ini tapi kalau teman-teman punya speakernya tidak terlalu ngebass ya gak usah ditekan biar teman-teman tidak terlalu kempes ya suaranya biar agak berbobot gitu ya agak tebal gitu kemudian range range ini untuk menambahkan gain jadi kalau teman-teman misalkan masih kurang puas dengan suara yang sekarang tekan tombol range dia akan melakukan boosting 12dB yang mana suaranya menjadi seperti ini tergantung teman-teman sih teman-teman suka atau enggak karakter seperti ini jadi ini kan cuma sampai segini ya cuma sampai segini 6 plus 6 tapi kalau ini kita pengen lebih tinggi lagi bisa gak mas? bisa teman-teman tekan tombol ini maka range-nya akan ditambahkan jadi kalau kita memboosting segini nanti akan ditambah 12 jadi lebih lebar lagi ya permainan ini kan permainannya pendek ya dari sini sampai sini tapi kalau ini teman-teman tekan dia akan menjadi lebih lebih jauh gitu grafiknya lebih jauh gitu lebih atas bawahnya lebih jauh ini efeknya kalau di tekan tombol range contohnya ini saya boosting kira-kira di angka 5 ya plus 5 ketika tombol ini ditekan menjadi lebih triple lagi lebih keranjase lagi karena ada tambahan dari range ini jadi plus minus 12 jadi yang ini ditambah 12 yang turun ke bawah dikurangi 12 jadi lebih jauh ya efeknya lebih jauh lebih signifikan kapan ini saya tekan kalau teman-teman butuh boosting dan cutting yang ekstrim misalkan teman-teman mau bunuh frekuensi 315 tapi masih ada aja feedback di area ini speakernya terlalu tajam gitu ya teman-teman bisa andalkan ini jadi nanti dia motongnya lebih ke bawah lagi ini motong 6 ditambah lagi minus 12 jadi 6 tambah 12 pemotongannya ke bawah jadi ke bawah ditambah 12 ke atas juga ditambah 12 ini fungsinya tombol ini range plus minus 12 jadi efeknya juga lebih dramatis ya ini kalau di boosting dengan range ini kalau tanpa range boostingannya lebih jauh cutnya juga lebih jauh ini kalau tanpa range ini kalau dengan range pemotongan jauh lebih jauh terus nekan ini sebaiknya teman-teman lakukan di awal agar teman-teman tidak perlu men-setting ulang tapi sebetulnya setting ulang juga gak gak lama teman-teman tinggal adjust-adjust sedikit aja test 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 oh udah segini test 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 oh segini gak gak susah yang penting teman-teman udah tahu cara memainkan equalizer teman-teman sudah bisa mendapatkan suara yang mantap dan kalau saya pribadi saya selalu gunakan range ini karena saya sukanya settingan yang kerennya yang agak-agak ekstrim gitu ya teman-teman bedakan ini tanpa equalizer ini dengan equalizer tanpa equalizer suaranya seperti ini dengan equalizer suaranya seperti ini ini adalah bypass ya bypass oke saya akan jelaskan indikator yang ada di bawahnya ini ini ada clip jangan sampai clip ini menyala jadi sebelum masuk ke equalizer sinyalnya harus bebas dari clipping ini kalau saya kencengin test test nah clipping nyala ya ini jangan sampai turunin volume mixer masuk ke equalizer test 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 nah segini aja segini udah oke tapi saya masih kurang puas mas suaranya ini kurang kencang ya suara segini masih kurang kencang maka teman-teman bisa mengandalkan ini untuk menambahkan gain test 1 2 3 no tambah dia tambah kencang jadi teman-teman bisa mengandalkan knob gain yang ada disini wah kencang banget test 1 2 3 dicoba test 1 2 oke seperti itu ya settingannya gampang banget dan saya yakin teman-teman bisa melakukan settingan seperti ini ya dan misalkan teman-teman mas saya mau beli equalizer tolong dong settingin ini udah seperti ini jadi saya tinggal pakai gak perlu setting-setting lagi teman-teman tinggal bilang aja nanti saya settingin terus ini kenapa ikut nyala mas ini bukan ikut nyala ini karena pantulan cahaya jadi ikut kayak ikut kena sinar aja gitu ya ini gak nyala kalau nyala lampunya seperti ini lebih terang lagi oke seperti itu ya teman-teman kira-kira menurut teman-teman gimana settingannya kalau teman-teman punya pendapat lain ketikan di kolom komentar di bawah kalau teman-teman masih bingung ketikan di kolom komentar di bawah atau teman-teman bisa join live streaming saya setiap hari sabtu malam jam 8 sampai dengan jam 9 kemudian untuk channel yang 2 gimana mas channel yang 2 ini sama kalau teman-teman gunakan channel 1 dan channel 2 ini untuk aplikasi mikrofon vokal mikrofon yang digunakan oleh manusia bukan instrumen musik kemudian saya bahas sedikit bagaimana dengan instrumen musik yang ada vokal juga misalkan teman-teman gunakan ini untuk sound system dan equalizer nya ini satu untuk semua gitu ya satu untuk semua maka settingan yang ini tetap teman-teman cukup membiarkan ini cukup membiarkan yang ini nanti kira-kira bass teman-teman musiknya itu ada di frekuensi berapa teman-teman bisa jaga disitu kemudian yang gak berguna teman-teman boleh roll off lagi jadi teman-teman harus memahami frekuensi musik musik teman-teman yang bermain itu di frekuensi apa aja teman-teman bisa menggunakan aplikasi spektroid untuk melihat itu kira-kira frekuensi mana yang perlu teman-teman angkat atau boosting ini cukup saya sisakan ini untuk area musik ya agar teman-teman tidak kehilangan bass dan treble nya nanti teman-teman bisa gunakan aplikasi seperti ini kira-kira bass itu butuh angkatan di frekuensi berapa teman-teman tinggal lihat di spektroid cukup mudah sekali saya pikir caranya cukup mudah dan teman-teman kalau butuh equalizer seperti ini agar suara masjid suara gereja suara tempat ibadah suara studio teman-teman suaranya menjadi lebih kerannya lagi suara podcast teman-teman bisa klik link tokopedia yang ada di bawah teman-teman bisa tanya-tanya dulu chat dengan saya mas kebutuhan saya seperti ini seperti ini rekomendasinya seperti apa kemudian kabel-kabelnya teman-teman juga bisa request juga disini saya menggunakan equalizer original dari crash 231 2 channel 31 band dan seperti ini suaranya saya merekam ini menggunakan OBS tanpa di edit langsung di upload ke youtube kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya kalau teman-teman masih melihat tombol di bawah ini menyala merah tekan padamkan kita akan jumpa lagi di video berikutnya terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih